Sepuluh nasabah Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Cianjur tiba-tiba kehilangan uang mereka di rekening tabungan. Hilangnya uang para nasabah tersebut diketahui setelah nasabah menerima adanya laporan penarikan uang melalui aplikasi bank. Puluhan nasabah langsung mendatangi kantor BRI untuk meminta pertanggung jawaban. Beginilah suasana para nasabah Bank BRI di Kabupaten Cianjur saat meminta jawaban kepada pihak BRI atas hilangnya uang mereka di rekening tabungan. Sejak pagi para nasabah terus berdatangan ke kantor BRI Cianjur. Melalui petugas keamanan pihak bank hanya memberi formulir untuk para nasabah yang kehilangan uangnya. Uang yang hilang secara tiba-tiba tersebut bervariasi mulai dari 100 juta sampai 1 juta 500 ribu rupiah. Menurut salah seorang nasabah, dirinya mengetahui uangnya tiba-tiba hilang setelah menerima laporan adanya penarikan uang dari aplikasi bank. Penarikan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali. Para nasabah mengaku tidak merasa melakukan penarikan uang. Sejak kapan bu? Kenapa? Kehilangan tiba-tiba berkurang dari saldo itu berapa bu? Saya 5 juta. 5 juta? Itu dari hari apa bu? Saya kehilangannya dari semalam jam 18 malam. Jadi saya ada notifikasi, notifikasi datang dari semalam cuma saya baru bacanya tadi pagi. Bisa kehilangan, bisa berkurang saldo bapak tiba-tiba nih? Semalam 1, tanggal 2 hari kemarah malam jam 9.30, ambil uang 10 juta maksud dan penibanya. Saya ambil terlipatan 100.000, 2.500.000, tidak bisa. Saya kurangin lagi 1.500.000, tidak bisa. Saya ambil 1 juta, keluar 1 juta. 9 juta-nya tidak ada hilang. Karena penarikan saya maksimal 10 juta. Yang ada, batas limit. Batas limit itu di ATM, di mesin. Berarti 10 juta hilang. Hilangnya uang para nasabah tersebut terjadi sejak Jumat kemarin. Semua para nasabah mengetahui adanya laporan penarikan uang dari rekening tabungan mereka secara bertahap. Namun pihak bank meyakinkan kepada para nasabah, uang akan kembali selama 2 hari ke depan. Hilangnya uang para nasabah tersebut diakibatkan adanya gangguan sistem. Sementara itu, pihak Bank BRI Cianjur belum bisa memberikan keterangan kepada awak media karena pimpinan cabang BRI Cianjur sedang berada di Bandung.